Intro Dunia politik Amerika Serikat kembali diguncang Donald Trump, mantan presiden yang sedang berkampanye untuk kembali memasuki gedung putih mengalami percobaan pembunuhan yang memperburuk perpecahan politik di negeri Paman Sam ini Pada ahad 14 Juli 2024, Trump tiba di Milwaukee, tempat di mana ia akan secara resmi dicalonkan sebagai kandidat presiden dari Partai Republik Namun, perjalanan itu tidak luput dari ancaman serius Sehari sebelumnya, saat mengadakan rapat umum di Butler, Pennsylvania pada Sabtu 13 Juli 2024 Trump ditembak oleh seorang pria bersenjata AR-15 dari atap gedung Tembakan tersebut mengenai telinga kanan Trump Membuat wajahnya berlumuran darah Trump dilaporkan dalam kondisi baik-baik saja oleh tim kampanyenya Mendengar kabar tersebut, Presiden Joe Biden segera memerintahkan peninjauan ulang bagaimana seorang pria berusia 20 tahun dengan senapan AR-15 bisa mendekati Trump Biden berusaha menekankan bangsa dengan pidato singkat dari ruang oval di gedung putih Penembak yang diidentifikasi bernama Thomas Matthew Crook dari Battle Park, Pennsylvania Berhasil ditembak mati oleh agen Secret Service Satu orang di antara kerumunan tewas dan dua lainnya terluka dalam insiden ini Meski ada ancaman keamanan, Trump tetap memutuskan untuk melanjutkan jadwalnya di Konvensi Nasional Partai Republik Dalam pernyataannya di Truth Social, Trump menegaskan tidak akan membiarkan penembak mengubah rencana kampanyenya Konvensi itu akan menampilkan pidato-pidato dari tokoh-tokoh Partai Republik yang sedang naik daun dan mengumumkan calon wakil Presiden pilihan Trump Fokus utama partai adalah isu-isu krusial seperti aborsi, imigrasi, dan ekonomi Sementara itu, FBI menyatakan kalau senjata yang digunakan kruks dibeli secara legal dan sedang memeriksa alat mencurigakan yang ditemukan di kendaraan tersangka Pejabat FBI memastikan bahwa ia bertindak sendirian dan tidak ada ancaman lebih lanju terhadap konvensi Kekerasan politik yang meningkat ini menambah ketegangan di tengah kampanye pemilihan ulang yang sudah panas antara Trump dan Biden Terima kasih telah menonton!